Intro Halo selamat pagi anak-anak Gimana kabar hari ini? Luar biasa Luar biasa puji Tuhan Loh Saindra bagaimana kabarnya? Kabarnya baik Loh Sofika gimana kabarnya? Luar biasa Ada sukacita hari ini? Ada dong Ada coba tunjukkan si senyumnya Iya Jangan terlalu malu Nah kita sudah siap Untuk beribadah pada Tuhan Lalu Sebelum beribadah Kita harus apa dulu ya? Kira-kira Yang pertama kita sudah harus Mandi Sudah wangi Sudah wangi Nah ya Lalu yang kedua Loh Sof Yang kedua Sudah pakai baju yang rapi Kalau cewek rambutnya sudah rapi Sudah disisir Pakai bandol Yang cantik Yang laki juga ya Loh Sof Ya tetap harus disisir yang rapi Yang ganteng Ya Lalu yang ketiga Siapkan meja dan kursi Duduk yang manis Seperti itu Betul Loh Sof Yang terakhir Yang keempat Loh Sof Yang terakhir Anak-anak pada saat memuji Tuhan Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Dengan semangat Dengan sukacita Begitu juga dengan mendengarkan firman Tuhan Harus mendengarkan firman Tuhan dengan tenang Tidak mengobrol dengan kakak Ataupun dengan adek Tapi mendengarkan firman Tuhan dengan tenang Loh Sof Iya Hati kita sudah harus siap Untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Oke Sebelumnya kita mau bermain tepuk-tepuk tangan dulu Ya namanya tepuk tak sampai Wah bagaimana ya Bagaimana itu Loh Sof Iya siap Coba contohkan dulu Iya Berdiri ya Ya kita berdiri tepuknya ya Ya siap Tepuknya seperti ini Ikuti Loh Sof Satu 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 Tepuk tak sampai Bisa Oh seperti itu Gampang sekali ya Loh Sof Gampang Sekarang semuanya ikut Ayo Sekali lagi ya Satu 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 Tepuk tak sampai Ya Oke Ya sudah semangat ya Loh Sof ya Kelihatannya ini Sudah siap pemuji Tuhan Nah sebelumnya kita mau berdoa dulu Yuk kita berdoa ya Anak-anak Tepat tangan Tutup mata Tuhan Yesus Terima kasih Buat hari Yang indah ini Kami Kami boleh datang Beribadah Kepada Tuhan Dengan Suka cita Tuhan Yesus Berkatilah Puji-pujian kami Dan Kami juga Siap Mendengarkan Firman Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami sudah Berdoa Semua yang percaya Bilang Amin Oke Nah Kita mau Menyanyi Yang Di Langit itu Loh Sof Yang bersinar Bersinar itu Loh Sof Apa itu namanya Loh Sof Bulan Loh Kalau pagi Loh Sof Munculnya Loh Sof Matahari Ya Matahari Kita mau Yanyi Dari Torbit Matahari Kita semua Besuka cita Berdiri Semuanya Dari Torbit Matahari Pagi-pagi Sampai pada Masjubnya Sore-sore Biarlah Nama Tuhan Dipuji Dari Torbit Matahari Pagi-pagi Sampai pada Masjubnya Sore-sore Biarlah Nama Tuhan Dipuji Puji Tuhan Dari Torbit Matahari Pagi-pagi Sampai pada Masjubnya Sore-sore Biarlah Nama Tuhan Dipuji Sekali lagi Dari Torbit Matahari Pagi-pagi Sampai pada Masjubnya Sore-sore Biarlah Nama Tuhan Dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari Torbit Matahari Pagi-pagi Sampai pada Masjubnya Sore-sore Biarlah Nama Tuhan Dipuji Wah Lohse Dia itu harus Makin bertambah Dia siapa Lohse Tuhan Yesus Betul Dan kita harus Makin Berkurang Iya Kita mau nyanyikan Lagu itu ya Dia harus Makin bertambah Ku harus Makin Berkurang Siap Dia harus Makin Bertambah Ku harus Makin Berkurang Nama Yesus Ku harus Makin Berkurang Nama Yesus Saja Disembah Ku di tempat Paling Belakang Bila Yesus Berani Berani melakukan Firman Tuhan Jadi Yang Baik Memuliakan Tuhan Taat Dengan perintahnya Betul Lohse Nah di Alkitab Ada seorang Yang taat kepada Tuhan Yang percaya kepada Tuhan Walaupun 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 Dia mau Dibuang Ke Gua Singa Aduh Takut Lohse Ke Gua Singa Nanti Dimakan Lohse Tapi Dia tetap Percaya Dan taat Sama Tuhan Lohse Tahu gak Siapa itu Siapa ya Siapa Daniel Betul Anak-anak Ada lagunya Loh Semua ikut Nyanyi Berdiri Masih Ruta Berdiri Serap Banget Jandilah Seperti Daniel Yang pegang Terus Kebenaran Meskipun Dalam Doa Tetap Berjaya Tuhan Sekali lagi Jandilah Seperti Daniel Yang pegang Terus Kebenaran Meskipun Dalam Doa Tetap Berjaya Tuhan Nah Anak-anak Kita sudah memuji Tuhan Nah sekarang Lohse Indra mau Mengajak anak untuk duduk Nah sekarang kita Mau mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya Kita mau berdoa dulu ya Tiba tangannya Dan tutup matanya Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami bersyukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Mengasihi kami Tuhan memberikan kami Kekuatan Untuk memuji Tuhan Sekarang Kami mau mendengarkan firman Tuhan Tuhan Tolong kami Supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan Kami mendengarkannya dengan sungguh-sungguh Dan Tuhan juga tolong kami Supaya kami melakukan perintah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Amin Pada suatu hari Raja Darius sedang menunggu sahabatnya Danial Paduka Memanggil hamba Raja Darius Danial Temanku Kau mendapatkan kemurahan besar di istanaku Kau Paling pintar di seluruh Rajaanku Dan aku Berterima kasih untuk itu Hamba berterima kasih atas pujiannya yang mulia Tetapi Kepintaran hamba ini Adalah Hamba terima dari Tuhan Yang selalu memberikan kekuatan Dikala hamba berdoa Engkau berbicara banyak tentang Tuhanmu Semua yang Ada pada hamba Semua berasal dari Tuhan Hah Daniel Seandainya Aku bisa percaya Seperti kamu Percaya kepada Tuhanmu Kita harus melakukannya segera Kita harus mencari tahu Hal apa yang disukai Raja pada Daniel Benar Benar Kita juga harus mencari kesalahan Daniel Untuk dilaporkan kepada Raja Tapi aku belum mendapatkan kesalahan Daniel Jangan khawatir Aku sudah melakukan ide Untuk mencepat Daniel Aku sudah bisa meyakinkan Raja Untuk mengesahkan keputusan ini Daniel pikir dia taat Berdoa terus Kebiasaan inilah yang akan mencelakakannya Wah Tamatlah riwayatmu Daniel Benar Karena dia selalu berdoa 3 kali sehari Berarti makan aja Keesokan paginya Di lapangan tengah kota Wahai Rakyat Babylon Inilah tita Raja Darius Barang siapa dalam 30 hari Menyembah pada manusia Atau dewa Selain pada Raja Akan dilempar ke kandang sila Peraturan ini berlaku mulai hari ini Sekian Tita Raja Sampailah berita itu Kepada Daniel di rumahnya Dan Aku tahu Itu adalah akalan-akalan Pejabat Untuk menjebakku Jika aku takut Terhadap pendapat orang lain Padahal Yang kulakukan itu benar Berarti Aku tidak mempunyai kekuatan sama sekali Hmm Aku tidak akan takut Aku akan tetap berdoa kepada Tuhan Seperti biasanya Tuhan Terima kasih Engkau selalu mendengarkan apa yang ada di dalam hatiku Karena engkau sangat mengasihi aku Engkau pasti ingin aku jujur Bahkan Bahkan Di saat susah seperti ini Sebelum Daniel menyelesaikan doanya Tiba-tiba Pintu diketuk dengan keras Apa yang terjadi ya? Kek, kek, kek Daniel Atas nama kekuasaan tertinggi Aku akan menangkapmu Kau boleh menangkapku Tapi bukan Atas nama kekuasaan tertinggi Diam kau Daniel Kau akan ditahan Kemudian Daniel pun ditangkap Dan dibawa ke istana Untuk dilaporkan kepada Raja Inilah pelajaran bagi orang yang berdoa kepada Tuhan yang lain Selain kepada Raja Darius Rasakan kau Daniel Ketika Raja Darius melihat Daniel ditangkap Maka marahlah Raja Apa arti Raja semua ini? Kami menangkap Daniel Paduka Karena dia berdoa pada Tuhannya Bukan pada Paduka Daniel Persiapan hukuman telah dilaksanakan Paduka Daniel adalah sahabatku Keputusannya ditetapkan Raja adalah hukum Yang tidak bisa dibatalkan Oh Harusnya ada cara lain Tuhanku Ini adalah keputusan Tuhan Dan sudah mutlak harus dilaksanakan Kenapa kamu buru-buru menuntut keadilan Menyangkut nyawa sahabat terbaikku? Aku hanya peduli pada Raja Paduka Jika tidak bertindak pada pelanggar Anda akan tampak lemah Dan Kerajaan tidak akan hormat pada Paduka Hamba menghormati Raja dengan semua hati Tapi Hamba tidak akan menghormati keputusan Atau hukuman yang melarang hamba berdoa kepada Allah yang benar Begitu berartinya Allah bagimu Daniel Benar Daniel Daniel pun dibawa ke dalam penjara karena esok pagi akan dilaksanakan hukuman Masuk ke Gua Singa Keesokan harinya Daniel dibawa ke depan Gua Singa untuk dihukum Telah diputuskan Bahwa Daniel terbukti melanggar keputusan Raja Dan karena pelanggaran berat ini Dia akan dimasukkan ke Gua Singa Oh Daniel Anak kesayangan Raja Kini kau jatuh Hahaha Kemana Tuhanmu sekarang Hahaha Auman Singa memang kuat Tetapi Tuhanku lebih kuat Hahaha Daniel Semoga Tuhan yang kau sembah itu Mengeramatkanku Daniel pun dilemparkan ke dalam Gua Singa Terdengar suara Auman beberapa Singa yang lapar Sungguh mengerikan Sepanjang malam Raja tidak bisa tidur Dia terus memikirkan Daniel sahabatnya Dia merasa bersalah Keesokan harinya pagi-pagi sekali Raja sudah pergi ke depan Gua Singa Daniel 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 Engkau setia kepada Tuhanmu Apakah dia sanggup menolongmu dari para Singa? Hidup Sang Raja Ajaib Ini tidak mungkin Bagaimana bisa Daniel masih hidup dan tidak dimakan Singa? Daniel Engkau masih hidup Benar Tuhan ku Alah ku mengutus malekat untuk Menutup mulut-mulut Singa itu Karena aku tidak bersalah di hadapan Tuhan Dan terhadap Tuhan ku Ya Raja Tidak ku lakukan kejahatan Baik Daniel Keluarkan dia penjaga Kemudian Daniel dikeluarkan dari Gua Singa Mulai sekarang Ku perintahkan rakyatku Untuk menghormati Tuhannya Daniel Dialah Tuhan yang hidup Yang kekal selamanya Dia telah mengadakan tanda Mujizat Dan kalian Kalian akan tahu bagaimana kuatnya Auman-auman Singa itu Begitulah Tuhan telah menolongku teman-teman Maka dari itu Ingatlah selalu Lakukan hal yang benar di mata Tuhan Walaupun itu sulit Tetapi kita pasti bisa kok Melakukan Karena Tuhan selalu menolong kita Tuhan Yesus Memberkati kalian semua ya Bye-bye teman-teman Daniel di Lobang Sing Singa Pam-pam-pam Daniel di Lobang Singa Karena dia dikasihi Tuhan Dia diselamatkan Pam-pam-pam Suam-suam Nah Adik-adik Tadi sudah melihat Cerita panggung boneka Tentang Daniel Yang dimasukkan ke Goa Singa Betul kan ya Gimana Lawso mau tanya nih Sama adik-adik Kalau misalnya lawso hati tanya Sudah bisa jawab enggak Ceritanya tadi gimana Sudah bisa Wah pintar-pintar Nah adik-adik Lawso mau tanya Kenapa Daniel Sampai dimasukkan ke Goa Singa Masih ada yang ingat tadi Wah pintar sekali ya Karena dia tetap memilih untuk berdoa kepada Tuhan Adik-adikku Kamu kamu pernah tidak terlihat orang berdoa kepada sebuah patung Lalu seherti dulu ya waktu kecil tinggal di sebuah kampung ya Kampung dimana disana masih banyak pohon-pohon besar ya Dan kamu tahu seringkali waktu natalan ya Ada orang baru pulang dari Kopa datang ke kampungnya Lalu mereka bawa buah-buahan Bawa makanan Lalu ditaruh di bawah sebuah pohon besar Lalu mereka berdoa disana Wah waktu itu lawso kan bingung ya Kenapa Lawso tanya sama mamanya lawso Katanya mereka itu berdoa kepada pohon Berdoa kepada sebuah batu yang besar Berdoa kepada roh neneknya kakeknya Supaya dilindungi Adik-adik Lawso herti mau bilang sama kamu Itu dosa Karena kita harus hanya berdoa kepada siapa Betul ya kepada Tuhan Yesus Dan itulah yang dialami oleh Daniel adik-adik Pada waktu itu ketika Raja Darius Memerintahkan ya Meskipun sebenarnya itu karena akal-akalannya para pejabat yang jahatkan ya Membuat peraturan yang disembah hanya Raja Gak boleh Allah yang lain Gak boleh Tuhan Hanya kepada Raja Dan waktu itu Daniel tetap ingat Bahwa yang layak disembah Yang harus disembah itu siapa Tuhan Oleh karena itu Dia tetap Bertekat dalam hatinya Apapun yang terjadi Apapun hukumannya Dia mau berdoa hanya kepada Tuhan saja Dan pada waktu itulah ketika Daniel diam di kamarnya Lalu dia berlutut Dia berdoa kepada Tuhan Orang-orang jahat itu datang ya Senang orang jahat itu melihat Daniel ya Kenapa senang? Bukan karena senang Daniel berdoa kepada Tuhan ya Bukan Tapi mereka senang Kalau Daniel berdoa Mereka menemukan kesalahannya Masih ingatkan cerita yang tadi Dilarang berdoa atau menyembah kepada Tuhan Hanya kepada Raja Oleh sebab itulah Daniel ditangkap di bawah kepada Raja Mereka senang ya Ah Tuhan ku Raja Kita menemukan seorang yang tidak taat kepada perintah Raja Dia berdoa kepada Tuhan ya Bukan kepada Raja Daniel ini bukan hanya disayang oleh Tuhan Tapi Raja pun sayang kepada Daniel Kenapa sayang? Karena Daniel memang tidak pernah melakukan kesalahan Dia tidak pernah melakukan dosa Di hadapan Tuhan dan juga di hadapan Raja Dia bahkan memberikan yang terbaik kepada Raja Kecuali satu Yaitu dia tidak mau taat menyembah Raja Dia mau taat menyembah Tuhan Oleh karena itulah Raja itu sedih adik-adik Kamu sedih enggak? Kalau lihat temanmu akan celaka gitu ya Atau temanmu sakit sedih enggak? Langsung sedih ya Sama Raja ini tahu apa yang akan terjadi kepada Daniel Kamu tahu singa itu kan serem ya Singa itu makanannya apa? Daging ya Daging apapun kalau dikasih ke singa dia mau makan Apalagi singa ini dalam keadaan lapar Dan Daniel mau dikasih jadi makanan singa yang lapar Raja ini sedih ya adik-adik Tapi terpaksa Ya terpaksa Dia harus mengikuti apa yang dia sudah tetapkan Dan Daniel dibawa ke gua singa Dan di sana dia ngapain? Dia pasti berdoa Dan betul ya luar biasa Tuhan kita itu adik-adik Tuhan yang kita sembah itu tidak seperti yang disembah Oleh orang-orang yang sembah pohon, sembah batu ya Mereka itu enggak bisa ngapa-ngapain Itu tuh ciptaan Tuhan Enggak bisa ngapa-ngapain Tapi Tuhan yang disembah Daniel Dan Tuhan yang kita sembah Tuhan yang ajaib Bayangkan singa lapar itu Ya yang serem itu Yang dikasih daging apapun dia mau Eh ada Daniel dimasukkan ke sana Mereka enggak makan Karena Tuhan mengutus malaikatnya Menjaga Daniel Supaya singa-singa ini tidak memakan Daniel Mulutnya terkunci Ya Dia enggak mau makan Daniel Dan di sana Daniel pasti berdoa kepada Tuhan Meminta supaya Tuhan menyelamatkannya Meminta supaya Tuhan melepaskannya Supaya orang-orang saat itu bisa melihat Kalau Tuhan itu begitu ajaib Tuhan yang disembah Daniel adalah Tuhan yang begitu maha kuasa Nah betul saja ya Betul saja Besok pagi Raja Darius ini yang semalaman Enggak bisa tidur karena kepikiran sama Daniel Dia buru-buru ke sana Lalu kemudian dia Panggil Daniel Daniel apakah Tuhanmu menyelamatkanmu Daniel berseru Ya Tuhan ku Raja Allah ku telah menyelamatkanku Buru-buru dikeluarkan dari sana adik-adik Dengan keadaan yang sehat Adik-adikku Langsung percaya Kamu tidak pernah dilarang Papa Mama untuk berdoa Betul ya Langsung percaya Papa Mama justru Pasti menyuruhmu untuk selalu berdoa Benar ya Papa Mama ya Selalu suruh anak-anak berdoa kan ya Mau makan Mau tidur Bangun tidur Mau sekolah Bahkan tadi sebelum kita ibadah sekolah minggu Pasti berdoa dulu kan Nah kamu tahu adik-adik Itu memang yang Tuhan inginkan Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita tidak berdoa kepada yang lain Tidak seperti orang-orang yang di kampungnya Lausa dulu ya Untung sekarang sudah tidak ya Nah tapi berdoa kepada Tuhan saja Ingat apapun yang terjadi Apapun yang kamu alami Apapun yang kamu mau lakukan Harus berdoa Ya adik-adik Kalau mau Kamu tahu tadi Aduh Lausa ada cerita yang lupa Kamu bisa baca di Daniel pasal yang ke-6 Itu ceritanya Daniel Ya dimasukkan ke dalam Gua Singa Nah Lausa mau ajak kamu buka Alkitab ya Yang sudah bisa baca Oh belum ada yang bisa baca Nah Lausa Hertie yang baca ini ya Ini ayat hafalan kita 1 Thessalonica 5 Ayat 17 Isinya sederhana Tetaplah berdoa 1 Thessalonica 5 Ayat 17 Tetaplah berdoa Ayo ikutin Lausa ya 1 Thessalonica 5 Ayat 17 17 gimana ya 17 Tetaplah berdoa Ayo adik-adik ya 1, 2, 3 Tetaplah berdoa Kalau kamu ingat kata-kata ini At hafalan ini Kamu harus ingat Tuhan pengen kamu tetap berdoa Amin Kita berdoa Kita lipat tangan kita Kita berdoa kepada Tuhan Dengan sikap yang hormat Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah belajar firman Tuhan Belajar dari Daniel Yang meskipun diancam untuk dihukum Tetapi dia tetap mau berdoa kepada Tuhan Tuhan Yesus Aku bersyukur Papa mamaku selalu mengingatkanku untuk berdoa Lausaku mengingatkanku untuk terus berdoa Biarlah Tuhan Aku tetap mau belajar Setiap hari Tidak lupa berdoa kepada Tuhan Aku ingin seperti yang firman Tuhan katakan Tetaplah berdoa Tuhan ajari aku Supaya aku tetap mengingat berdoa kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu aku sudah berdoa Amin Masa Indra Lagi ngapain itu Ini Lhosa ini mau kasih persembahan Tapi lupa caranya Padahal minggu lalu bisa loh Hah? Gitu aja gak bisa Gampang caranya Gimana caranya? Gini kasih tau ya Anak-anak bisa kasih tau ya Caranya transfer di rekening bawah ini Atau scan kuris di bawah ini Gampang ya Gitu Gampang banget Pasti anak-anak di rumah juga bisa Iya lah gampang Apalagi kita sekarang itu kemana-mana selalu gadget kan Nah jadi persembahan pun kita bisa lakukan lewat gadget kita Betul Jangan lupa Persembahan itu sebagai rasa syukur untuk Tuhan Jadi kita harus berikan yang terbaik loh ya Oke Hai anak-anak Sudah tau belum kita ada HBS Holiday Bible School Daripada kalian di rumah Nonton Youtube terus Tak ngapain-ngapain Mending ikutan HBS bertemu bersama Kapan itu loh setiwi Ya tanggal 3 sampai 5 Juli 2020 Dari jam 9 sampai jam 12 Ya pendaftarnya murah sekali cuma 75 ribu rupiah Betul Kalian nanti akan dikirimkan surprise box Wah apa ya isinya ya Kalau mau tau harus ikut acara ini Jangan sampai ketinggalan khusus buat kalian Acara yang khusus buat kalian yang kelas 2 SD sampai kelas 6 SD Betul kalau kalian mau daftar acara ini bisa ke link yang ada di bawah ini Atau kalau mau infonya yang lebih lengkap lagi bisa tanya ke lause kelas masing-masing Buruan daftar Jangan sampai ketinggalan Nah anak-anak Kita sudah selesai Ibadah hari ini Kita sudah memuji nama Tuhan Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Dan kita sudah memberikan persembahan buat Tuhan Saatnya kita berakhir ibadah hari ini Nah anak-anak kita masih ada ibadah ya minggu depan Jam 8 pagi Di channel yang mana lause? Di channel GKA Gloria Pacar Atau Sunday School Gloria Pacar Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Dadah 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 Terima kasih. Terima kasih. Kami mau meninggalkan nama-Mu Tuhan dan kami mau belajar firman-Mu. Kerengkau memberkati kami, dimanapun kami berada saat ini, Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memujimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan dan siap memujimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1